di Presiden Direktur sejak tahun 1992, sedangkan Bapak Suresh telah menjadi Direktur sejak tahun 2009. Selanjutnya, saya persilahkan Nyoman sebagai moderator hari ini untuk melanjutkan acara webinar. Terima kasih Pak Heri. Selamat siang semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk tune in di acara webinar Samuel Sekuritas. Saya perkenalkan, nama saya Nyoman Perbawa yang akan menjadi moderator acara sore hari ini. Dan topik kita hari ini adalah company update terkait dengan kinerja di kuartal ke-2 2020 dari Akra dan juga Outlook di paruh ke-2 tahun 2020 hingga 2021. Format dari acara kita hari ini adalah perserawan akan memberikan presentasi singkat yang dilanjuti dengan penggalan video oleh Bapak Haryanto dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Haryanto dan Bapak Suresh untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Good afternoon to all the participants of this webinar. My name is Suresh. I'm the Director and Corporate Secretary of BTA KR Korporendo-Tibika. I will make this presentation and then followed up, like you explained, there will be a discussion or outlook dari baharihan to nanti kita ada Q&A. So, di presentasi ini, saya mau sedikit penjelasan mengenai momentum tumbuhan bisnisnya AKR Korporendo dan juga explain gimana AKR Korporendo performance-nya dalam enam bulan terakhir di tahun 2020 waktu COVID-19 mulai dari bulan Maret gimana adalah impact-nya ke bisnisnya AKR dan gimana bisnisnya AKR tetap bisa grow. Next slide. So, kalau bicara mengenai bisnisnya AKR, sedikit mau kasih penjelasan mengenai perusahaan ini. AKR saya bisa bilang adalah perusahaan terbuka di bisnisnya logistik dan supply chain di Indonesia. Fokusnya adalah untuk distribusikan bahan baku seperti kimia, bahan kimia dan juga untuk energi, untuk BBM. Kita sudah mulai bisnis BBM dari tahun 2005 dan saya bisa bilang kita gembira sudah jadi nomor satu di swasta untuk bisnisnya BBM. Supply BBM untuk industri dan sekarang sudah masuk ke retail. Tapi bisnisnya AKR dalam tiga atau empat tahun kita lihat ada berapa bidang baru seperti yang retail, joint venture dengan BP. Juga dari tahun 2013-2014 kita sudah masuk di bisnis JGP. Nanti saya mau jelaskan. Perusahaan sudah dalam 60 tahun sudah buktiin yang kuatannya AKR adalah di logistik dan juga mungkin yang supply chain dan juga customer relationship. Perusahaan ini adalah entrepreneur. Setiap tiga tahun, lima tahun kita juga evaluasi bisnis kita dan selalu kita lihat bagaimana bisa cari bisnis peluang baru. Dan ini adalah bisnis yang sudah grow lebih dari 15-20% CIGR dalam waktu 10 tahun terakhir. Next slide. Kalau kita lihat bisnisnya AKR itu sudah 60 tahun. Pak Sugiyar itu adikus semua Presiden Kamisaris kita mulai bisnis ini di tahun 60-an dan sekarang sudah 60 tahun-tahun ini. Dan Pak Haryanto adikus semua adalah Presiden Direktur Perusahaan dan Kamisaris dan Direksi juga sudah lama di perusahaan ini dan juga sudah punya pengalaman. Baru masuk di Kamisaris adalah Pak Fauzi Iksan sebagai Kamisaris Indipendent. Kalau kita lihat bisnisnya AKR yang empat vertikal saya bisa bilang adalah satu yang distribusi BBM dan kimia dasar, yang kedua adalah logistik, bisnis dua yang baru adalah satu JP dan usaha baru dengan retail dengan BP. Sekarang 74% dari pendapatan AKR adalah dari distribusi BBM, 18% dari kimia. Tapi mulai dari tiga tahun yang terakhir, JP juga sudah mulai kontribusi ke gross margin AKR. Kalau bisnisnya retail, kita mulai dari tahun 2018 dengan BP, tapi dari 2010 sudah ada bisnisnya SPBU AKR. Next slide. Kita lihat, tadi saya bilang, kuatan AKR atau mungkin yang logistik dan supply chain harus ada infrastruktur sebagai terminal dan juga ada truk, kapal, dan juga teknologi yang kita pakai. Di Indonesia sebagai negara kepulauan, penting adalah kita ada logistik di seluruh tempatnya di Indonesia. AKR miliki sekarang 15 pelabuhan di Indonesia, dan juga ada terminalnya sampai 818 ribu kiloliter, yang paling besar di swasta. Dan juga kita punya kapal dan truk yang juga bantu untuk distribusi bahan kimia dan juga BBM. Next slide. So, ini adalah satu contoh ya. Kita lihat yang terminalnya AKR, di mana kita sudah punya facility lengkap, termasuk private jetty, dan juga kapal untuk angkut barang kimia dan juga BBM. Kita ada armada truk sekitar 300, lebih truk yang tanker, yang juga distribute BBM dan kimia ke pelangganan-pelangganan kita. Di tahun 2020, saya bisa bilang dengan gembira, AKR kinerja keuangannya baik, kita lihat di pendapatannya naik 3%. Tapi apa yang bisa fokuskan adalah di laba bruto. Nanti saya jelaskan, pendapatan adalah, faktornya ada dua, volume dan juga adalah harga produk. Tapi yang harus dilihat adalah, sebagai distributor, apa yang AKR BOD ini lihat adalah laba bruto dan juga laba usaha. dalam bulan tahun 2020, laba bruto AKR naik 22%, dan laba usaha naik 28% ke 633 miliar. Kalau lihat laba sebelum minority interest, naik 25% ke 452 miliar. Ini saya bisa sangat bagus di kondisi COVID-19, dan ini juga adalah bukti bagaimana perusahaan AKR itu bisnisnya resilient, dan kita tidak mau ambil risikonya mengenai itu. Next slide. Yang di bisnis AKR, highlight-nya adalah, satu, kita kuat di balance sheet, dan net gearing juga rendah, di dalam 0,36. Dan bisnisnya AKR, setiap tahun kita ada growth-nya, dengan beberapa area yang ada itu. Dan semua financial ratio, semua masih kuat. Liquidity, dengan current ratio yang 1,4 kali. dan juga kita bisa tetapkan bisnisnya tanpa ada banyak risiko dari debt. Next slide. Di bisnis AKR tahun ini, dan dalam 4 tahun, 5 tahun yang terakhir, Bapak-Ibu bisa lihat di table, kontribusi dari perdagangan dan distribusi terus naik setiap tahun. Dari tahun 2017, 1,35 triliun. Tahun 2019, sudah 1,6 triliun, kontribusi dari perdagangan dan distribusi. Dalam 6 bulan, kita sudah capai Rp779 miliar. Yang kedua adalah JPE. Kalau di JPE, kita lihat dari tahun 2016-2017, sudah ada kontribusi. Di tahun 2018, belum ada penjualan tanah, tapi dari tahun 2019, sudah ada kontribusi dari JPE juga. Dengan ini, kita bisa lihat yang laba brutto perusahaan sudah naik. Dari tahun 2018, 1,55 triliun, ke 1,85 triliun di 2019. Dan dalam 6 bulan, sudah 1,024 triliun. Ini adalah breakdown-nya bagaimana ada laba brutto perusahaan. Next slide. Sekarang saya mau jelaskan sedikit mengenai bagaimana AKR hadapin kondisi COVID. Sekarang di produk-produk yang kita distribute ke semua customer adalah produk yang butuh sehari-hari. Seperti kimia. Apa yang kita distribute adalah kimia dasar yang untuk produksi banyak barang, gitu tekstil, atau rayon, ada sanitizer, ada soda ash untuk kaca dan semua. Itu butuh sehari-hari. Yang kedua adalah BBM. Butuhan BBM di sektor adalah seperti mining, atau mungkin di commercial plantation. Dalam 3 bulan, seperti yang kita lihat di performance-nya, penjualan BBM sudah naik 40% di 6 bulan banding dengan tahun lalu. So, basically, ini business adalah yang butuhan sehari-hari. Bukan yang seperti yang speciality chemical atau chemical yang mungkin dimannya turun banyak. Yang kedua, next slide, adalah mengenai apa business-nya AKR. Kita juga lanjutin business-nya dengan pakai berapa cara di, seperti yang untuk apa namanya, operation, jangan sampai ada impact-nya untuk terminal-terminal di dalam COVID dan semuanya lancar. Dan kita juga sudah ambil cara kerja lain dan saya rasa semuanya lancar. So, basically, tidak ada impact yang waktu 3 bulan yang terakhir untuk business-nya AKR. Sampai sekarang, touch wood, everything going smooth. Next slide. Saya mau sedikit jelaskan mengenai segmen BBM. Next slide, Fiona. Kita harus lihat BBM di tahun 2017, 2018, 2019, volume-nya terus naik. Tadi saya bilang dalam 6 bulan tahun 2020 meningkat 41 persen volume-nya. Tapi harganya jatuh. Kita tahu harga minyak jatuh ke minus di bulan Maret, April. Tapi AKR tidak ada pengaruh masih kita bukan trader. Tapi yang kita lihat di volume dari quarter 1, quarter 2 juga rise-nya bagus. Di quarter 1, 2020, naik ke 42 persen banding quarter 1 di 2019. Di quarter 20, itu juga naik sekitar 38 persen. Mungkin ada question dari di Bapak-Ibu, gimana AKR bisa dapat volume growth seperti ini waktu marketnya belum ada growth yang seperti itu di sektor-sektor lain. Next slide. Yang paling besar untuk business yang AKR adalah supply ke general market, ke commercial plantation, dan juga ke mining. Kalau general market, commercial itu sekitar 40 persen, dan juga di mining itu adalah sekitar 55 persen. Tapi kita lihat dari tahun 2017, 18, 19, penjualan ke sektor mining sudah naik sekitar 28 persen si EJR. Gimana itu bisa? Satu yang seperti coal mining, AKR customer adalah mining-mining customer yang besar, yang mana dia sudah ada, kita juga dapat market share gain, ada berapa customer baru yang kita dapat. So, itu lonjat, itu volume-nya ke mining industry, naik kita 28 persen. Ada berapa segment yang kita kurangi volume-nya itu adalah seperti listrik, atau mungkin yang segment-segment lain. Tapi, kita lihat yang sektor mining, plantation, coal, itu penjualan AKR terus naik. Next slide. yang kedua juga adalah bagaimana AKR bisa dapat bisnisnya juga adalah satu dari program pemerintah, mana itu ada requirement untuk ke blending B30. Di quarter 2, AKR dapat alokasi fame juga naik 45 persen dari alokasi sebelumnya. Gimana skimnya untuk fame? Pemerintah bilang kita harus beli fame dari produksi lokal 30 persen, yang solar yang kita impor atau beli lokal itu 70 persen. Kita harus blending menjadi biodiesel. Untuk apa kita impor solar atau mungkin untuk jual BBM di Indonesia, kita harus sudah punya alokasi yang cukup untuk fame. Dalam table yang kita sudah sebutin, kita bisa lihat setelah Pertamina, AKR yang dapat paling besar untuk alokasi BBM. Yang lain semua kecil-kecil. Dan ini juga bisa lihat jumlah supplier di Indonesia untuk solar adalah cuma sekitar 10 atau 12 yang paling besar. yang semua lainnya itu kecil. Dan dengan alokasi ini, AKR bisa setaraan nilai bisa supply sampai 2,4 juta atau sekitar 15-20 persen naik dari penjualan tahun lalu. Dengan alokasi ini, kita pasti yakin AKR bisa penuhin guidance yang itu. Dan infrastruktur AKR cukupi siap untuk kefasalitasi blending ini. Next slide. yang kedua adalah yang saya mau saya kejelaskan mengenai harga minyak dan juga impaknya ke perusahaan. Kita tahu tadi saya bilang di bulan April sampai NIMEX sudah turun ke minus 37 dolar. Tapi apa yang kita harus lihat adalah MOPS atau Minoplat Singapura. Minoplat Singapura turun dari 80 dolar menjadi sekitar 25 dolar. Sekitar sudah naik sampai 50 dolar. Tapi untuk perusahaan AKR kita tidak khawatir. masalah ini adalah pass-through. Apapun adalah harga minyak di dunia itu adalah pass-through ke customer. Jadi apa yang kita do di AKR adalah di bisnis kemikal. Itu semua adalah commission-based. Apapun adalah harga kemikal kita agree dengan prinsiple dengan customer AKR dapat komisi dari harga penjualan atau seharga value. Jadi kita tidak ada risiko di kemikal. juga di BBM juga. Apapun adalah harga MOPS di Singapura average 2 minggu sebelumnya menjadi harga perhatikan untuk 2 minggu di bulan Juni. Dengan pass-through ini kita tidak ada risiko harga kita teruskan ke pelangganan. Yang kedua kita ada disiplin di bisnis BBM. Selalu maintain net open position zero. Kita beli 150.000 kiloliter selalu kita jual 150.000 di periodnya. Kita tidak mau ambil risiko sebagai trader atau mungkin spekulasi. Yang ketiga waktu kita beli kita pakai dollar harus berrupiakan dan jual ke customer pakai rupiah. Selalu kita juga ambil hedging berrupiakan forward kontrak opsi dengan tiga hal ini dalam 15 tahun saya bisa bilang AKR sudah capai growth di margin tanpa risiko dari harga itu. Kita bisa lihat banyak analis dan shareholder tanya kita margin bagaimana presentase naik turun. Tapi kita bisa lihat pendapatan bisa ada impact dari harga. Tapi distributor akan rupiah per litre. Berapa rupiah kita dapat. Kalau harga nipat 4.300 margin ada plus percent. So lalu kita had fix our margin try to maintain a fixed rupiah per litre margin that is I belong to chemical commission base so that without impacting due to the extreme changes in oil price. This in the last five years So more important for you to understand is AKR focuses on getting the rupiah per litre right. Margin may fluctuate but that basically is not big of a concern. We try to maintain rupiah per liter. That is why despite the oil price drop Akair gross margin is 25% di period in next slide. Yeah. 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 I want to jelaskan about retail strategy and how AQR already maju in retail. Dulu what I said was in industry. Now we masuk retail. Retail AQR subsidy dengan alokasi yang kita dapat dari BP Amigas. Dari 2018 kita sudah mulai kerja dengan BP untuk supply non-subsidy. So basically kalau di bisnesnya BP adalah bisnes di joint venture antara BP dengan AKR. AKR ada bisnes 50,1% BP 49,9%. Kita sudah buka 15 pembah bensin dalam waktu 18 months bisa lihat di Greater Jakarta seperti di Serpong Cikarang Karawang dan juga di Jalan Tol ke Bandung sudah buka BP petrol station di Surabaya kita sudah buka 4 petrol station yang bisnesnya BP AKR juga adalah kita juga bikin non-fuel offer mana AKR juga kerjasama dengan Alphamard dengan Tuku Coffee dan buah bisa ini bisnesnya adalah yang juga bisa contribute revenue kita ada next slide business BP AKR ada impact dari COVID seperti di grafini dari September setiap bulan panjualan anik terus puncak di bulan februari tapi good news is there's good recovery per juni sudah already recover 52% dari volume februari dan margin di business ini juga masih bisa maintain dan juga bagus so bisa saya bisa bilang strategi AKR adalah selain industri sekarang kita juga mau masuk retail business retail ada banyak prospect Indonesia cuma ada 8000 pompa bensin negara yang besar seperti itu pasti ada demand untuk banyak pompa bensin lagi dengan BP dengan AKR kita kuat dan grow business ini ke depan next slide so basically bisa lihat ini adalah bisnes retail tahun ini kita sudah dapat lokasi 234.000 kiloliter biodiesel kita juga supply kenyalayan dan juga untuk bermotor 137 lokasi kita ada pompa bensin AKR next slide dari tahun 2019 AKR dengan BP sudah masuk di bisnesnya AFTUR juga sekarang di operation di Indonesia Timur Juni kita sudah mulai lagi itu adalah di kita ada rencana untuk expand business ini tapi ini long term so dengan tiga cara ini satu kita sudah ada di industri sekarang masuk ke retail AFTUR AKS sekarang bisa di semua aspek nya di BBM next slide kalau bicara kimia basically the basic chemical saya bilang ini adalah bisnes commission based 75% dari commission based kita adalah principle distributor di volume bisa lihat cuma turun 2% banding dengan 6 bulan yang tadi saya bilang ini ada produk yang pakai di banyak industri tapi yang kalau lihat yang pendapatan turun 21% mainly because harga kimia turun banyak next slide kita lihat di first quarter volume growth 8% tapi di quarter dua satu dengan hari raya yang kedua adalah covid itu volume penjualan turun 12% tapi kita yakin dengan quarter 3 dan quarter 4 economy sudah mulai baik segmen logistik dan manufacturing juga masih stabil dan margin di bisnis ini juga masih oke sekarang saya mau jelaskan saya handover to parianto segmen gp itu project ini sudah mulai dari tahun 2013 itu adalah project yang terintegrasi antara pelabuhan kawasan industri dan juga utilitas itu adalah next slide project yang besar 3000 hektare itu adalah joint venture antara pelindung 3 dengan AKR struktur adalah di kawasan industri 60% miliki AKR 40% pelindung di pelabuhan 40% AKR dan pelindung 3 60% next slide project ini sudah mulai dari tahun 2013 kita develop di 3 stage stage 1 sudah mulai dari 2013 sampai 18 sudah selesai landfills hampir 785 hektare already pelabuhannya sudah jadi untuk stage 1 sekarang sudah masuk ke stage 2 dan stage 3 jumlah tanah yang kita harus develop adalah 1.761 hektare besar sampai sekarang sudah 1300 sektar so aman untuk project development kalau pelabuhan itu adalah reklamasi dari laut next slide ini project yang kita bangun sudah ada facilitas yang satu deep water port juga access ke jalan tol dan juga kereta api dan ini kita bisa turunin cost logistik next slide di kinerja segmen kawasan industri dari Juni tahun 2019 sudah mulai baik bisa lihat grafnya di tahun 2015 kita jual tanahnya 128 hektare 200 miliar di 2016 271 miliar di tahun 2017 582 miliar di tahun 2018 waktu itu ada pemilu dan juga politik tahun politik penjualan tanah turun tapi mulai dari Juli sampai sekarang sudah jual 477 miliar saya bisa bilang sudah ada comeback yang kedua kita sudah tanda tangan dengan Freeport kalau lihat di tahun 2020 240 miliar terdiri dari penjualan tanah 166 miliar sewa dari Freeport 58 miliar dan penghasilan utilitas saya bisa bilang ini sekarang di land sales and interest in land sales has already started the thing ok dengarini saya mungkhin stop dulu video video hariyanto hariyanto bisa explain mangane strategy ke depan piana can start the video hariyanto thank you for spending your time to discuss akr korpor endo second quarter 2020 performance the company has delivered very strong performance despite a very challenging environment what were the key drivers behind this performance yes our team has worked very hard to maintain our earning growth momentum in these challenging times three key drivers of our earning are number one our trading and distribution business had two consecutive quarter of volume growth year on year as you remember we have been delivering high growth since fourth quarter 2019 we have been focusing on market segment where we have comparative advantages particularly in comparison to the smaller players our trading and distribution are serving basic industry that have more resilient in these challenging times secondly our regular contribution from Java integrated industrial and port estate has been good this is coming from both land sales as well as least income and thirdly our strict control over our operating expenses and our improved efficiency are contributing to our profit growth I would like to add here that our performance should despair concern about the impact of oil prices we have stated in many forum and occasion that our business model are based on a pass true formula of oil prices and foreign exchanges this way we do not take any stock position on the volatility of the oil prices can you please highlight which business segments were relatively more affected by social distancing and the negative GDP growth both chemicals and retail distribution were impacted by the shutdown of factories and social distancing however both have reported strong pickup in the month of June and we expect this recovery to continue into quarter 3 2020 our joint venture with BP is now moving into the next phase of opening dealers on retail side inevitably I believe negotiation with interested parties has been delayed because of this COVID 19 but we expect this to resume again in quarter 3 2020 a social distancing is being eased gradually we are in the process of finalizing agreement with PT Freeport Indonesia for utilities and other services and my third and final question is what is your outlook for second half 2020 and specifically which key risk factors that the management is monitoring more closely we will do our best to maintain the current volume growth momentum recent increase in farm May quota by about 45% will support this effort we are monitoring the news about potential cut in Indonesia of coal production and also the development of COVID-19 infection rate but since we have been able to achieve a significant milestone in the first half of this year we hope to be able to achieve our year end target also chemical prices are expected to stabilize with higher oil prices thus this is also supporting our gross profit growth for GP we are still expecting another line sales of another 10 to 15 hectare in quarter 3 2020 we remain vigilant on credit quality of our customers we will not compromise on this risk for the volume growth operating expenses are being monitored and controlled tightly we have no hiring at this moment unless it is for critical position and we have limit our travel as well as our marketing expenses I would like to add here that our current performance is a testament to a stable and proven business model also our product portfolio comprising of essential products that are needed even in these challenging times also our wide geographical presence in Indonesia supported by the strong logistic infrastructure give us a competitive advantage and lastly our hard work and experience of our management and employees to produce a strong performance is proven this gives me confidence that we will maintain our business target and return on equity both in near term as well as in medium term I may want to add one more good news that our company has received a certification in ISO for the trading and distribution business of petroleum this again shows our strong and our good teamwork of our management and our employee thank you for giving time and giving us such a broad overview on ACARE performance in first half 2020 and best of luck for second half 2020 thank you very much yeah now back to the panelists that Samuel sekretas in Q&A and what we do so maybe we would like to give a summary of our performance yeah Mungkin yang pertama, kita quite confident to achieve our business plan in 2020. Itu sebabnya perusahaan sudah memutuskan untuk memberikan interim dividend sebesar Rp50 persaham. Dan ini juga menunjukkan bahwa cash flow maupun debt to equity ratio perusahaan cukup kuat. Yang kedua, summary-nya adalah meskipun kondisi COVID yang cukup challenging, kita mempunyai business model yang resilient dan yang proven dengan pass-through formula sehingga memberikan profit yang stabil dan bertumbuh. Yang ketiga, ISO 9009-1-2015 yang telah diperoleh oleh perusahaan untuk bisnis BBM kami, baik di pusat maupun di seluruh cabang, menunjukkan bahwa manajemen AKR Corporate Indo-TBK transparan, good corporate governance, dan juga mempunyai manajemen dan SOP yang kuat. Meskipun menghadapi COVID pun, so far our operation is doing well. Yang keempat, penjualan tanah di JPE first half tahun ini cukup baik, dan kita juga expect untuk dapat mencapai target penjualan tanah kita di atas 30 hektare untuk tahun ini. Yang kelima, kita memang melihat ada slowdown di industri batu bara, tetapi kita cukup confident untuk bertumbuh karena keunggulan daripada infrastruktur logistik kita yang memberikan competitive advantage, terutama terhadap kompetitor-kompetitor yang kecil. Dan kita juga memperkuat posisi pasar kami selain di industri batu bara, juga di industri nickel dan gold yang sedang doing well tahun ini. Yang berikutnya adalah kita juga sedang negosiasi di final stage atau advanced stage daripada big customer juga, sehingga itu memberikan confidence bagi kita untuk mencapai target volume kami tahun ini. Yang ketujuh, chemical pressure juga stabilis, dan juga dengan pelonggaran PSBB, kita percaya dan kita sudah melihat volume di bulan Juli sudah mulai membaik, dan bulan Agustus dan bulan-bulan berikutnya kami percaya akan lebih baik lagi. Untuk retail business juga bagus, sudah lebih dari 80% level setelah sebelum COVID-19. Kami percaya di Agustus-September ini mungkin sudah bisa kembali ke normal sebelum COVID-19. Dan kita tetap terus bertumbuh di dalam bisnis retail petroleum. Yang terakhir, kita melihat bahwa tahun ini tetap tahun yang challenging, baik mengenai COVID maupun kemungkinan daripada resesi, baik di Indonesia maupun di dunia. Tetapi kami percaya kami tetap bisa mencapai bisnis plan kita, karena the first six month kita sudah mencapai significant milestone. Dan kita melihat performance di bulan Juli juga cukup baik, sehingga kita masih confident untuk mencapai bisnis plan kita tahun ini. Mungkin sementara ini dulu summary dari saya, dan saya buka sekarang ke question and answer section. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya di webinar ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Arianto dan Bapak Suresh atas penyampaian presentasinya yang jelas dan menarik dan informatif. Kita nih juga pastinya sangat penasaran untuk menjelasin yang lebih mendetail, dan mungkin kita akan moving on ke sesi tanya-jawab. Sebelumnya, persilahkan saya untuk memberikan tata cara, bagaimana cara yang berinteraksi sesama untuk menanyakan pertanyaan selama webinar ini. bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung menekan tombol raise hand, atau bisa diketik, dan disampaikan melalui fitur Q&A box. Untuk aturan pertanyaan, sampaikan nama Anda dan beserta nama perusahaan atau organisasi yang Anda butuhkan. Untuk bereskat waktu, mari kita mulai saja. Kebetulan sudah banyak juga yang sudah memulai memberikan pertanyaannya ya Pak ya. Pertama, pertanyaan dari Bapak Gilang Chandra. Ini sepertinya terkait dengan bisnis trading ya Pak ya, chemicals dan juga petroleum. Jadi, Pak Chandra menanyakan, bisakah dijelaskan apakah ada hambatan-hambatan atau tantangan yang membuat performance dari bisnis trading akrad, atau tahun bulan kemarin itu secara quarter and quarter, itu mengalami penurunan Pak? Jadi, coba dijelaskan Pak, the biggest challenges-nya itu apa? Kalau bicara mengenai petrolium, kalau bicara petrolium, tadi kita jelaskan, bisnisnya petrolium untuk 6 bulan tahun 2020 banding dengan 6 bulan tahun 2019, volume-nya sudah naik lebih dari 40%. 40% naik di tahun 2020 banding volume-nya di tahun 2019. Jadi, bisa lihat, kita bisa dapat volume yang cukup baik di tahun 2020. Dan seperti ini adalah satu indikasi bagaimana kita bisa grow dalam 6 bulan ke depan. yang margin juga tadi saya bilang stabil, yang penting adalah volume growth dan juga margin. Yang kedua adalah yang di chemical. Kalau di bisnis chemical, ya tadi saya lihat itu harga turun drastis, tapi sekarang sudah mulai stabil. Cuma yang volume-nya turun cuma 2% banding dengan 6 bulan di tahun 2019. So, dengan ekonomi sudah sekarang mudah-mudahan sudah mulai lebih baik dan wadah pabrik-pabrik sudah mulai busa buka. Ini impact-nya dari PSBB bisa lebih kecil, ya, di quarter semester 2 tahun 2020. So, basically, kalau lihat COVID, kita sudah ambil berapa langkah untuk safe operation. Tidak ada operation yang hambatin dari apa impact-nya dari COVID. Good thing was, ya, di first half of the year, impact-nya di Kalimantan, Sumatera, dan daerah-daerah mining banyak penggaru. Dan juga AKR tetap bisa jalanin operation. So, basically, kita lihat di semester 2, kalau Pak Arianto tadi bilang, kita masih negosiasi untuk customer besar di second half. So, kalau bisa dapat itu juga, kita yakin tahun ini volume-nya down 2020 bisa capai sesuai dengan indikasi kita sebelumnya. Outlook-nya bisa 15-20% growth banding dengan volume-nya down 2019 untuk bisnisnya BBM. Kalau chemical, ya, mungkin bisa flat atau bisa naik 3-4% banding dengan tahun 2019. So, penting margin kita tetap maintain di rupiah per margin di petroleum dan juga chemical margin sebagai percentage will be very stable. So, we don't see a big impact in terms of trading and distribution as far as outlook and also guidance. Baik, terima kasih yang sejawabannya, Pak Suresh. Kita melihat ada pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin terkait dengan BBM dari biodiesel, Pak. Ini pertanyaannya dari Bapak, dari Ibu Laura. Nah, ini disekit kesal lihat growth karena pemerintah juga sedang menggalakkan keseriusan di bisnis biodiesel, Pak. Bagaimana pandangan dari Akra, Pak, untuk memanfaatkan momentum ini? Apakah ke depan akan difokuskan untuk menambah volume di biodiesel? Bagaimana pandangan dari Bapak? Ya, tadi di slide yang kita sebutin, alokasi FAMB untuk AKR sudah naik ke 45% di quarter 2 banding dengan apa yang sebelumnya. Dengan alokasi ini, AKR bisa supply nilai seterah biodiesel, seperti yang FAMB-nya 30%, solarnya 70%. Kita blending pakai B30. Dengan sebelumnya, kita cuma bisa jual 1,66 juta kiloliter solar dengan tambahan kuota ini, bisa jual hampir 2,4 juta. Itu sesuai dengan tadi saya bilang outlook atau ekspektasi kita untuk tahun ini. Dengan alokasi yang kita dapat di quarter 2, FAMB-nya sudah naikin dari Rp698.000 menjadi Rp725.000, kita bisa supply solar sampai 2,4 juta kiloliter di tahun 2020. Untuk ini, kita juga sudah siapkan semua infrastruktur. juga kita barusan mau selesaikan proyeknya di Jakarta Tank Terminal, mana sudah ada tank kini Rp15.000 untuk biofuel. Kita sudah siap dan kita mungkin dengan alokasi yang dapat bisa penuhi ekspektasi atau volume yang kita targetin tahun ini. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jason. Ini masih terkait dengan, apa namanya, bisnis trading ya Pak ya. Bapak tadi bilang memang marginnya terima kasih sudah stabil dan majority of cost itu pass through the customer, Pak ya. Apakah saat ini tuh ke depannya masih posisi margin saat ini sesuai dengan target persembahan, Pak, untuk di level gross margin, Pak ya? Dan kira-kira target dari marginnya yang akan Bapak jaga, itu di level berapa? Ya, tadi kita lihat marginnya sudah naik ke 11 persen di quarter 2 ya, dari pendapatan. Tadi saya bilang, jangan khawatir banyak mengenai presentasi. Banyak yang kita harus fokuskan adalah Rp1 per liter. Itu macam-macam mungkin ya, harga yang kita jual ke customer besar banding dengan customer kecil, mungkin margin rangenya bisa jauh dah. Tapi yang apa yang kita kerja di AKR adalah pass through, apapun adalah harga minyak di dunia, itu langsung customer enjoy. Kalau harganya turun, ya customer enjoy lower price. Kalau besok harganya naik ke $60, ya pricingnya sudah naikin ke $60. Apa yang kita juga kerjain adalah untuk cost-nya. Cost, import, operating cost, fixed cost, gimana kita bisa ada effective tight cost control, dan juga dengan zero net open position, kita tidak ada inventory loss atau gain. So, basically, the second half also, we are targeting to maintain this pass through, you can maintain the net open position and work on our costing. We are quite confident we can reach a gross margin we can reach a gross margin di BBM antara 550 rupiah sampai 550 rupiah per litre. Tapi itu semua tergantung dengan weighted average of various type of customer. Tapi historically, kita bisa maintain jena margin in the second half. And if we can reach the volume target, tadi saya bilang hampir 2,35 sampai 2,4 juta kiloliter, tahun ini profit akar bisa naik antara 15 sampai 20% banding dengan tahun lalu. Terima kasih Pak penjelasannya. Ini in line dengan yang Bapak sampaikan tadi, kalau memang bisnis model AKR itu sangat resilient Pak ya, untuk menghadapi masa pandemi ini. Oke, lalu kita kemudian ke next question Pak ya dari Bapak Aldo. ini terkait dengan masih di bisnis petroleum Pak ya. Pak Aldo pengen tahu nih Pak, bagaimana komposisi market segmentasi industri versus retail yang ada di bisnis petroleum dan juga Pak Aldo juga ingin menanyakan terkait dengan pembangunan SPBU. Apakah sampai saat ini itu sudah sesuai target? Karena ada pandemi ini pastinya akan ada hambatan atau bagaimana Pak? Apakah di dalam second half masih akan terus sesuai dengan apa yang diharapkan? Kalau bisnisnya retail sekarang kontribusi ke jumlah penjualan BBM cuma sekitar 5 persen, 5 sampai 7 persen. Itu juga adalah bisnisnya banyak itu adalah subsidi. Tapi sekarang dengan masuk ke bisnis non-subsidi dengan BP, tadi kita lihat chartnya juga penjualannya udah mulai naik. Ekspektasi kita adalah setiap tahun mau buka antara 25 sampai 30 pompa bensin di mereknya BP. Kalau mereknya AKR itu semua tergantung dengan alokasi BBM subsidi ya. Sekarang kita sudah ada 137 lokasi bisnisnya AKR Petrol Station. Itu mungkin growth-nya tergantung dengan alokasi. Tapi kalau bisnisnya BP, bisa lihat di September kita mungkin ada 10, udah sampai 15 di Maret. Kita kita expectasi untuk buka seketa dua puluh. Tapi dengan COVID, kita bisa berapa negosiasi dengan landowners terkir-delayed. but good news is that we already started discussing on the dealer offer. Dan mudah-mudahan kita bisa buka beberapa pompa bensin dengan dealer di Jakarta dan Surabaya. So, the business model going forward will be more dealer-oriented dan juga kita juga mau kerja sama dengan Alphamart. semua pompa bensin BP, sekarang ada Alphamart. Kita juga ada kopi, seperti kopi tuku, topi kanangan. Ini juga ada contribuasi overall. So, overall in the next 3-5 years, we target at least 15-20% of our volume will be from the retail. So, basically, taunini mungkin we may not be able to reach our 20-30 session, but surely we'll catch up as we go the next couple of years. Dalam waktu 10 tahun, kita target 350 pompa bensin BP, AKR. Oke, baik Pak. Thank you for answering the questions. Next, pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Ibrahim. Beliau ingin menanyakan apa yang membuat laba kotak perusahaan dapat tumbuh tinggi? Apakah efisiennya atau tingginya perusahaan? Kita selalu sebagai distributor, trading and distribution, selalu has padai cost. Operating cost, AKR, itu kita always try to keep a good cost control. Actually, in this COVID period, seperti tadi Pak Aryanto bilang, kita freeze all the recruitment of employees. Also, we try to keep the operation online, operation in some terminal, we try to control our costs and also ensure safe operation. So, we are keeping a very tight control on cost. And as you can see, our cost grew slower than our revenue growth. That is one of the reasons why our margins are still very good. Efficiency is very important. if we do that. Baik, terima kasih, Pak. Lalu, kita moving on, Pak. Ini sih ada pertanyaan dari Ibu Desi. Ini kita lebih membahas tentang bisnis AKR di bidang chemical, Pak. Kita lihat, basicly ini industri apa saja, Pak, yang menyebabkan lemahnya segmen ini, Pak. Terkait bahwa bilang tadi kan ada penurunan dari ISP, Pak. Itu kira-kira bisa dikasih gambaran kita lebih detail, Pak, apa yang terjadi di kuartal 2 kemarin dan ke depan seperti apa. Terima kasih, Pak. Mungkin saya bisa tambahkan, itu kalau chemical itu seperti sektor tekstil, sektor konstruksi, sektor untuk PVC, untuk piping, itu memang agak sulit karena banyak proyek yang tertunda. Tapi on the other hand, sekarang dengan PSBB sudah dilonggarkan, pabrik-pabrik tekstil mulai buka lagi. Terus sekarang juga PVC dimannya naik orang untuk bikin calendaring untuk supaya nutupin untuk COVID supaya bersih, jadi orang banyak pakai PVC calendaring. jadi kita kita sudah lihat sejak pelonggaran PSBB ini pabrik-pabrik mulai buka, memang belum normal seperti pre-COVID, tapi sudah mulai membaik, jauh lebih baik dibandingkan bulan April dan bulan Mei maupun Juni. Untuk yang seperti sabun, seperti sanitasi, makanan, minuman, ini masih oke. Jadi itu sebabnya kalau dilihat di kuartal kedua yang sulit pun kita untuk volumenya kemikal hanya turun 2 persen. Jauh lebih baik dibandingkan kontraksi ekonomi Indonesia di kuartal kedua. Ini karena menunjukkan bahwa barang-barang kita ini kebanyakan adalah barang-barang esensial yang dibutuhkan meskipun orang work from home atau meskipun ada PSBB. tapi kalau volume daripada BBM karena kita mendapatkan competitive advantage dibandingkan dengan kompetitor kecil-kecil lainnya karena infrastruktur kita yang lebih lengkap. Dua juga kita dapat beberapa langganan besar yang continue menjadi langganan kita yang baik. Itu sebabnya volume kita masih tumbuh cukup signifikan untuk wapak-wapak. baik Pak, terima kasih. Ini masih menyangkut dengan chemical Pak ya karena kita sekalian membahas. Ini ada pertanyaan dari Pak Yosua. Kita juga melihat dari segi industri-nya chemicals kan ada di bagian farmasi juga Pak ya. Apakah ada peningkatan Pak di sektor ini terkait dari volume yang diperkenalkan diperkenalkan itu Pak? Kalau farmasi ada karena farmasi masih orang memperkenalkan. Jadi overall farmasi masih meningkat. Sehingga meskipun ada industri-industri yang turun tapi penurunan volume kita cukup minim karena dikompensasikan dengan industri-industri lain yang meningkat. deterjen, sapun, farmasi, makanan, minuman, dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak. Lalu kita lanjut dengan ada pertanyaan dari Bapak Penyiawan. Ini kembali lagi masalah gas stations Pak ya. Ada pertanyaan, why in retail segment of gas station not using BP name but using AKR stations? Bisa ternyata dikasih gambaran ke kita Pak. Kalau bisnesnya AKR yang kita buka dari tahun 2010 itu ada banyak yang jualannya BBM bersubsidi solar. Dari tahun 2010 cuma AKR adalah satu perusahaan yang dapat alokasi selain Pertamina. Itu semuanya adalah di daerah-daerah seperti di Jawa bisa lihat di highway dan juga di Kalimantan Sumatera dan semuanya itu jualannya banyaknya bersubsidi. Dari tiga tahun tahun lalu kita sudah mulai jualan gasolin Akra 92 tapi dalam waktu 3-4 tahun kita lihat business perkembangan juga di 90 92 95 solar dan di brand AKR mungkin kuat di industri tapi retail banyak orang belum kenal AKR untuk ini kita kerjasama dengan BP untuk bawa brand BP ke Indonesia dan support dia pakai infrastruktur AKR so I think one important part of BP business strategy adalah selain jualan fuel dia juga adalah non-fuel kalau Bapak ibu lihat di Bumpa Bensin BP BP Bepak AKR seperti di Serpong atau Karawang atau di mana semua Bumpa Bensin 2400 m2 tapi sudah punya langkap termasuk alpha mart store sudah ada kopi sudah ada makanan sudah ada mojola sudah ada good facility untuk toilet dan semua so in Europe in US in all the BP model 30 sampai 40 percent dari pendapatan dari retail station adalah non-fuel retail so basically juga kita 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 dalam waktu satu tahun business BP petrol station non-fuel is contributing not need to bring more traffic juga contribute to the overall profit of BP AKR so this is one difference antara Bensin lane non-fuel was not a big part of their strategy kalau BP AKR kita focus the fuel quality fuel pakai brand BP juga kita karja sama dengan local partner untuk retail BPA AKR that's why basically we use BP for non-subsidiy dan juga untuk gasoline dan higher end fuel solar dan juga untuk ground sembilan dua tetap brand AKR tapi brand AKR sudah 2010 kita ada 130 lokasi SPBU dan juga SPBN undi jalan juga baik terima kasih Pak kita langsung next saja terkait pertanyaan dari Bapak Aryani beliau ingin bertanya terkait dengan Euro 4 terkait dengan game gas emisi apakah ini ada pengaruhnya kualitas BBM produk AKR produk yang kita jual di BP AKR itu semua paket teknologi aktif dari BP itu aktif teknologi sudah hampir Euro 4 yang produk yang kita jual seperti round 92 95 dan 90 itu standarnya Euro 4 paket teknologi additif BP namanya aktif teknologi itu sudah buktiin dan juga ada banyak research yang sudah lakukan BP yang mana sudah bawa efisiensi untuk mesin dan juga untuk irit produk yang BP itu sudah buktiin itu irit dan juga efisien dan juga pakai teknologi yang additive namanya aktif teknologi kita moving on dengan question dari Bapak ini kembali lagi ke business petroleum trading ya Pak ya apakah di tahun 2020 dan hingga ke depan PT AKR ini melihat dari sisi industrial mining itu akan lebih banyak volume regenerate dari sektor pool dibandingkan nickel atau gold ataukah akan sama tadi Bapak sepertach juga kan kalau memang mineral atau nickel dan gold akan ada tumbuhan yang lumayan baik ke depan bisa tolong jelas yang membeli Pak business nickel and gold pemakaiannya tidak sebesar di tambang batubara jadi tetap tambang batubara pemakaiannya jauh lebih besar karena mereka open cut sehingga mereka menggunakan banyak alat-alat berat dan juga transportasi dari tambang ke pelabuhannya itu perlu juga BBM banyak dan karena volumenya besar tongkang-tongkangnya juga perlu BBM itu sebenarnya pemakaian tambang batubara lebih besar daripada pemakaian tambang emas maupun nickel tetapi dengan sekarang demand daripada electric car daripada electrical vehicle di sini kan sekarang ini nickel ini is doing very well sehingga banyak tambang-tambang nickel pun juga ekspansi dan mereka convert nickelnya itu ke baja ke stainless steel ke baterai dan sebagainya jadi ini yang membuat demand ke depan untuk nickel dan emas akan meningkat terus memang lebih kecil dari coal industri atau coal mining tapi volumenya cukup bagus sehingga kita melihat ini juga suatu potential growth area untuk kita pastinya nanti semoga ke depan volume akan terus meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi lalu kita next ada pertanyaan terkait manufacturing dari Ibu Selfie Ibu Selfie melihat separuh pertama tahun ini marginnya itu meningkat lumayan baik apakah ini akan terus stabil Pak atau bisa dijelaskan kenapa ada peningkatan di sektor ini Pak sekarang AKR mungkin manufacturing masih kecil ya paling dengan mungkin 5 tahun yang lalu karena kita sudah jual pabrik-pabrik sorbitol di Indonesia dan di China cuma ada satu pabrik manufacturing di Surabaya namanya Aruki Arjuna Utama Kimia itu produknya adalah untuk plywood dan juga untuk kayu lem untuk kayu produk ini kita manufacture di Surabaya margin ini masih bagus maksudnya ini harga bahan baku sudah mulai turun ya metanol dan barang-barang itu dengan costnya sudah turun marginnya bisa lebih baik di 6 bulan tahun 2020 tapi itu masih kontribusinya kecil dimana ada satu pabrik sekarang BAKR tapi bahan bakunya turun harga metanol turun baik mengingat waktu sudah hampir jam setengah lima kita akan memulai dengan dua pertanyaan terakhir ya Pak pertanyaan pertama ini lebih ke touch ke masalah industrial estate Pak kita lihat di first quarter first half kemarin itu ada terjadi penjualan Pak bisa gak Bapak kasih penjelasan ke kita Pak industri apa sih saat ini yang masih ada appetite untuk ekspansi dengan kondisi dan apa namanya kedua progres terkait proyek pembangunan sebuah target report seperti apa Pak saya kasih sedikit gambaran mengenai apa industri-industri yang sudah masuk di GP sekarang kita develop berapa kluster satu adalah multi-purpose cluster satu clean cluster satu chemical cluster sekarang sudah ada hampir 12-13 pabrik yang sudah masuk termasuk unicam ada sari roti next slide saja sudah ada yang kedua adalah satu yang angkat kita adalah freeport next slide freeport kita sudah serahkan tanah sorry ini gambarnya saya ke blur tapi ya 103 hektare kita sudah serahkan di bulan Mei 2019 ke freeport untuk bangun smelter dan dia sudah matang tanah sudah siap untuk piling dan dari bulan Mei 2013 2019 dia sudah mulai bayar sewa satu tahun sewanya 7,7 juta dolar dan rencananya dia mau bangun smelter koper dan juga masih nanti di sini mudah-mudahan dalam jakat ini dia juga nanti mau jual mau bangun smelter bisnis model jipe saya mau kejelaskan kita bukan seperti real estate company yang jual tanah kita cari customer-customer yang butuh logistik yang butuh listrik yang butuh pelabuhan ini adalah recurring income yang kita dapat seperti proyeknya freeport kita sudah serahkan 103 hektare dia juga butuh pelabuhan untuk ini sementara kita sudah mulai ekspansi pelabuhan yang kedua dia juga butuh listrik nanti kita juga mau bangun listrik selain kita bisa lihat selain cuma kasih tanah kita juga bangun jet nanti ada rencana untuk power plant wastewater treatment semua utilitas untuk satu udampis selesai so the business model of akr is not only to sell land tapi customer customer yang butuh logistik yang butuh utility so in the long run recurring income of akr will be very solid so this is the business model of akr dan juga kita sekarang cari banyak customer yang seperti di chemical customer mungkin ada steel plant mungkin ada lain juga ada multi-purpose factory dan kita yakin tahun ini bisa capai 25-30 hektare tanah penjualan tanah tapi dalam 3-5 tahun margin dan juga contribution dari utility bisa lebih besar daripada yang penjualan tanah tapi sekarang sudah ada sari roti yang pabrik yang paling besar untuk roti di Jawa Timur sudah ada di Jipe yang kedua juga yang Freeport kalau jalan smelter di tahun 2023 pasti ada banyak pabrik lain terkait dengan smelter mungkin dia pakai asam sulfat mungkin ada banyak yang pakai koper untuk bikin produk-produk terkait dengan koper mungkin bisa tarik tapi banyak yang masuk ke Jipe adalah kenapa kita sudah ada pelabuhan dalamnya mungkin minus 14 meter langsung di Jipe langsung bahan baku bisa import barang produk sudah keluar yang kedua sudah ada connection dengan tol sarang rencana untuk connect ke railway dengan cost logistiknya turun banyak dan juga luas tanah nya juga besar dengan tidak ada hambatan apapun baik terima kasih Pak lalu finally ini ada pertanyaan dari Ibu Lucy apa strategi perseruan untuk meningkatkan market cap serta likuiditas saham sehingga dapat bertahan pada LG 45 index dan dapat diabri kembali dari MSCI small cap index kembali ke MSCI total standard index itu menjelaskan kembali mungkin yang penting adalah performance ya lalu kita ada business balik peluang business so mungkin dengan apa berapa active strategy yang kita lakukan pasip pendapatan dan juga profit ini terus naik yang kedua kita selalu maintain our corporate governance and improve our transparency always we are well recognized for our transparency and will report website AKR selalu updated dan juga dengan sekarang kita sudah ada banyak kesempatan seperti ini untuk bicara langsung dengan retail investor dan domestic dan foreign investor kita mau spread the word lah mungkin banyak orang dulu pikir AKR adalah bisnisnya mungkin terkait dengan minyak mungkin harga minyak turun wah harga AKR bisa turun gitu tapi sudah bukti dalam situasi di 2015 sekarang juga apapun adalah harga minyak kita tidak khawatir masalah business model resilient so mungkin dengan webinar seperti ini banyak investor sudah mulai mengerti bisnis AKR gimana mana kita bisa lihat even in the worst time like this waktu economy ini turun 5% tetap AKR bisa grow so I think I will leave it to give his final word on this kita sudah membuktikan bahwa AKR tahun ini adalah ulang tahun yang ke-60 jadi we are not young company we are already mature company tapi kita masih tetap growing karena growth is in our DNA saya waktu menjelaskan kebanyak investor bahwa AKR is not only a growing company but we are well risk managed company sehingga meskipun volatility dari market quite high kita tetap have stable and growing profit yang ketiga juga infrastruktur logistik AKR ini adalah salah satu key sukses elemen yang tidak mudah direplicated oleh orang lain dan ini menjadi juga selain competitive edge juga barrier of entry untuk our competitor jadi combination of proven track record business model yang resilient and risk well risk managed dan juga dengan di backing oleh infrastructure dan finally kalau dilihat tim kita ini is very solid dilihat board of director kita sudah rata-rata 10 years most of our employees are already more than 10 years which means that we are able to maintain our talent and this is very important in this difficult time that we have to keep our talent so that they can produce for the company and for all our stakeholders I rasa ini yang bisa saya sampaikan dan saya harapkan tahun ini meskipun sulit kita masih bisa mencapai bahkan kita harapkan ini juga menjadi tahun breakthrough untuk perusahaan kita dimana meskipun challenging kita masih bisa grow cukup signifikan dua hal saya juga mau highlight ini adalah satu mengenai dividend AKR sebagai perusahaan dengan cash flow dan juga net gearing rendah selalak kita bagikan EBITDA dan profit kita ke pembangang saham kita lihat di lima tahun yang terakhir Kair sudah declared dividend payout ratio 45% sampai 60% even tahun 2020 sekarang bagi dividend 50 rupiah interim dividend kedua juga mengenai maintaining our investor institutional kita juga focus ESG mana sustainable growth is very much part of our thing like parian tu mentioned 60 years kita selalu grow environment where we always look for new opportunity that we sustain our growth dan juga practice safety health environment community dan juga governance itu yang penting kaya sabaga majority shareholder pasuk gato dan parian to these two people own 59.6 percent tapi selalu push untuk transparency kita more protect minority interest and be transparent dan fair lah ya sekarang dengan kovid kita dapat opportunity untuk address banyak investor tapi dulu kita sering roadshow dan institutional invest ring itu dan kalau siapa pun minta informasi dari akai tolong sampekan kita liwa samuel sekuritas atau langsung kita kita siap untuk kathmud dan juga answer main thing adalah understanding our business so this opportunity given to us helps us to communicate in more clear terms khanapa akai bisa grow dan khanapa successful maybe I just leave one slide for you presentation I just want to take two minutes of your time on page 57 kenapa itu akai bisa successful and why we see akai dalam 5 tahun 10 tahun tetap bisa grow dan be successful adalah satu yang untuk kinerja tadi di presentation ini kita sudah bilang kinerja akai stabil yang product yang kita distribute adalah product yang butuh setiap hari model business risiko rendah tiga adalah yang kita mungkin selalu kita cari peluang untuk ekspansi dan juga alokasi model nya kita meningkatkan ROE nya dengan low leverage dan efficiency ini adalah satu yang kita mau highlight adalah key thing about AKR sorry maybe the presentation may be a bit blur tapi nanti kita share presentation sambil sekretas dan bisa kasih ke semua orang ya ini adalah second presentation dari kita any other questions we are ready to Oke Pak terima kasih banyak atas pesan-pesan ya Pak ya dan kita sudah masuk ke pengunjung acara kita juga mendengarkan dan juga mendengarkan makari dan insight yang luar biasa dan kita berharap bahwa ke depan AKR akan terus tumbuh ya Pak ya dan ini kita juga berharap semoga seluruh partisipan yang mendengarkan bisa mendapatkan insight dan confidence lebih atas AKR dan tentunya dapat membeli atau menambah kepemilikan dari AKR Pak ya untuk menutup acara ini kita pertama-tama persilahkan saya untuk berterima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada Bapak Haryanto dan Bapak Sures dan seluruh AKR team untuk meluangkan seluruh waktunya dan juga seluruh partisipan yang sudah tune in ke acara ini untuk sebagai penutup juga kami ingin memberikan informasi terkait acara webinar kami selanjutnya yang akan terjadi di hari Jumat tanggal 7 Agus 2020 terkait dengan Biggie Star Chart yang akan dilakukan oleh senior chartist kami Pak Alpati CFT dan tentunya semoga terutup juga tidak kalah menariknya dari presentasi kita webinar acara hari ini untuk itu terima kasih semuanya dan saya sebagai nyaman terbawah pamit dan sampai bertemu lagi di acara acara webinar kami selanjutnya terima kasih dan have a great day terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih